Oh, dengan saksi, apa, siapa ini, intinya Pak, Sob Langit ya, itu atasan langsung saksi? Betul, Yang Mulia. Atasan langsung ya, sudah lama, sudah berapa lama berinteraksi, bekerja sama? Saya kurang lebih lima bulan, apabila enam bulan, Yang Mulia. Baik, sebagai pimpinan, apakah Pak Sob Langit ini orangnya peragu atau bagaimana? Atau tegas? Tadi soalnya saudara mengatakan bahwa, menerangkan bahwa ada saat yang saksi Sob Langit menjadi ragu-ragu, ya kan? Nah, itu apa yang mendasari penilaian saudara, apa yang mendasari sebagai pimpinan, atasan langsung saudara, dia ragu-ragu? Suasana apa yang membuat dia ragu? Apakah ada hal-hal yang semua dikerjakan, yang sudah dilakukan ini, kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kejadian di Duren 346 itu? Apakah tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan oleh aparat kepolisian atau bagaimana? Izin yang mulia, izin yang mulia, izin menjawab. Jadi untuk poin tersebut, ini menurut pendapat saya yang mulia, sebagai bawahan. Jadi memang pada saat laporan itu saya sampaikan, ini adalah perintah Pak Sambo, Bang. Jadi mungkin keraguan yang dihadapi oleh beliau adalah, yang memerintahkan adalah seorang Kadif Ropam, Pak. Mungkin itu, Pak. Dalam kegiatan-kegiatan itu, apakah, walaupun seorang Kadif Ropam, apakah memang bisa melakukan, katakanlah intervensi dalam kegiatan itu? Siapa yang mulia? Jadi saya sampaikan, seperti apa yang saya sampaikan, bahwa seorang Kadif Ropam berpangkat Irjen Pol, bintang dua di Polri ini banyak, Pak. Akan tetapi Kadif Ropam ini hanya satu. Kalau di TNI kan, dia POM, Pak. POM-nya TNI. TNI. Artinya memiliki kewenangan khusus terhadap polisi umum. Jadi, mohon izin, dengan jujur di sini saya menjawab, saya pun ketika diperintahkan beliau, langsung melaksanakan, Pak. Tetapi, perintah pada saat itu yang saya tahu adalah perintah yang benar. Kejadian tembak-menembak pada saat itu adalah merupakan suatu hal yang benar. Karena seluruh saksi meyakinkan seluruh penyidik yang ada di TKP, bahwa itu adalah benar peristiwa tembak-menembak. Demikian yang mulia.